Jadi para kekasih, disini kita melihat kalau kita ingin aman, safe, selamat, ya menyebut dalam nama Yesus. Saya kasih tau ya, nama ini dasyat saudara, lebih dasyat yang engkau pernah bayangkan deh, percaya deh. Itu sob, anda dan saya harus tau, orang yang menyebut nama Yesus tidak boleh sia-sia, tapi harus dengan iman dan yakin bahwa mujijat terjadi ketika dia menyebut nama ini. Nama di atas segala nama, saya akan bacakan setidaknya ada tiga buah ayat dari Filipi Fasa yang kedua, ayat yang ke sembilan sampai dengan ayat yang ke sebelas. Anda sudah tau akan hal ini, tetapi baiklah membaca satu kali lagi. Surat Filipi, Fasa yang kedua ayat sembilan, sepuluh, dan sebelas, mari bersama saya di rumah saudara. Ucapkan yang keras ya, satu, dua, itulah sebabnya Allah sangat meninggikan dia dan mengaruniakan kepadanya nama di atas segala nama. Wow, di dunia ini, Alexander the Great, Charlemagne, Kaisar Prancis, dan semua raja-raja Inggris United Kingdom, dan sebelumnya kerajaan British Raya. Saudara, tidak ada Kaisar negara manapun, Jepang atau manapun, tidak ada yang boleh dan tidak ada yang sanggup menyebut satu atribut. Namaku di atas segala nama, tidak ada. Dia berani begitu, negara tetangga akan menyerang kepadanya. Musuhnya akan semakin kuat dan semakin cemburu, semakin berkobar amarahnya. Enak aja lu, kenapa lu sebut namamu itu di atas segala nama. Habislah semua penguasa dengan cara demikian. Tetapi Yesus adalah nama di atas segala nama. Nah, para kekasih, saya sudah jabarkan sedikit ilustrasi. Tidak ada yang bisa mengalahkan nama ini. Tidak ada yang bisa membombardir. Tidak ada yang bisa menteror. Tidak ada yang bisa menyerang kepada pribadi Yesus. Karena dia sudah mengalahkan maut. Itu soal kalau saudara menyebut nama ini, sesuai dengan ayat yang kita baca tadi. Nama di atas segala nama, supaya dalam nama Yesus. Tuh liat. Supaya dalam nama Yesus. Apa? Bertekuk lutut. Segala yang ada di langit, yaitu para malaikat. Dan yang ada di atas bumi, yaitu semua manusia. Siapapun dia. Dan yang ada di bawah bumi. Siapa itu? Iblis, satan, dan semua tentara-tentara satan. Semuanya di sorga, di bumi, di neraka. Harus bertekuk lutut di bawah nama Yesus. Kalau anda percaya, dan anda sebagai orang Kristen harus percaya. Kalau orang Kristen tidak percaya, bukan Kristen. Sedar. Tidak ada kuasa sama sekali. Dia mau mati atas nama siapa? Saya mau tanya. Nama orang tuanya bisa? Apalagi nama dia. Jelek nama dia. Itu sebab saya dan anda harus mati di dalam nama Yesus. Karena itulah yang membuat kita selamat. Dan kita juga harus hidup dengan nama Yesus. Selamat menikmati. Selamat menikmati. Selamat menikmati. Selamat menikmati. Selamat menikmati.